selamat menikmati yang saya jalan naik di ujung sana kayaknya ada lift khusus untuk naik ke jembatan ini sementara di sebelah sini gak ada liftnya jadi maksudnya gimana ya kalau misalnya disana ada yang hitam itu yang kaca kalau misalnya disitu pakai lift harusnya disini ada juga dong ya kan atau mungkin jalannya dibikin landai berarti ini untuk penyandang disabilitas yang pakai kursi roda oh iya mungkin gitu ini kita lihat tapi nanti kita mau cek ya liftnya masih berfungsi atau enggak cukup lebar emang jalannya di atas nah ini adalah jalan raya Tuba Bus Angke mau menuju ke kota sedangkan yang sebelah sini waduh silo itu datangnya dari arah daan mau buat pesing poglar lagi rame nih sore nah ini liftnya bisa dipakai apa enggak ya nah kalau disini tangganya seperti ini untuk jalur pejalan kaki mungkin kita coba ya bisa apa enggak tapi ditutup oh lift ini diprioritaskan untuk penyandang disabilitas wanita hamil lanjut usia sama ibu membawa anak berarti kalau mau tahunya dari bawah kali ya kita turun ini nama jalannya gilaan luar barat ini yang raya Tuba Bus Angke dan ini ada halter ini adalah pintu masuknya nah berarti harus ada yang tidak bisa di sini pak yang ini dijaga orang ya orang tahu oh enggak oh maaf pak enggak ini cuma sekedar pengen tahu aja ada berapa orang yang bisa yang sering pakai ini kalau disini agak sepi pak oh sepi ya berarti ditungguin tungguin oh jadi setiap ada yang pakai penyandang disabilitas diantar sampai ke ujung sana oh iya tadi saya nge-review yang di sebelah sana emang keramiknya bagus rata bagus dan di atas di kunci ya ini kan istirahat pak oh gitu iya iya tadi saya lewat dari sana cuma kepikiran nih disini ada lift kok yang disebelah sana enggak ada iya kalau disana kan dia udah landai kan oh enggak mentok sama jalanan enggak mentok sama jalanan oh ini kan cepit oh iya berarti disini diantarnya nanti disonet tinggal dituntun sampai ke bawah betul oke nah yang ini adalah bapak maaf dengan bapak siapa pak pak Yulianto ini bapak Yulianto yang kebetulan menjaga lift ini untuk penyandang ditabilitas yang kebetulan naik dari arah sini iya makasih pak oh iya oke ini kan baru habis hujan kan sengaja ditutup takutnya masih ada basah oh makanya sengaja saya tutup sengaja ditutup dulu iya soalnya kan sekarang juga bukan jam pulang kerja juga ya iya nanti pas jam pulang kerja orang udah mulai dipakai iya oke iya berarti udah denger ya itu ditutup karena kebetulan tadi takutnya hujan jadi takutnya terjadi apa-apa basah di atas makanya ditutup dulu soalnya takutnya ada anak kecil dari seberang tinggal asal masuk aja ini kan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas wanita hamil lanjut usia sama ibu membawa anak makasih makasih pak nah tadi udah denger ya yang ini diutamakan untuk penyandang disabilitas makanya tadi saya mau masuk dari atas gak bisa ini sekarang saya naik lagi nah sekarang udah jam pulang kerja ya ini jam pulang kerja sekarang saya naik ke atas nama jembatan penyeberangannya itu JPO Jelambar Barat oh iya benar jadi konstruksi modelnya kalau ini dibikin landa juga itu mentok sama jalanan yang disebelah sana yang keluarnya jadi dibikin tegak baru khusus pakai lift yang disana ini untuk mengakali tempatnya yang sempit diakalinya seperti itu karena disini kebetulan kan agak lega nih tempatnya karena agak lega jadi dibikin landai seperti ini oh di sebelah sini ada kali ini setembusan ke kali banjir kanal barat emang sih jalanannya bagus karena khusus untuk roda oke saya rasa itu aja untuk kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa